di depan itu sudah nampak mataharinya sunrise keren banget teman-teman oke teman-teman kita sudah sampai di batas ini jalan apa ya ini saya cuma ngikut google map aja teman-teman jalannya lumayan parah gunung merapinya gede banget keren cuman agak berkabut sih sebelum lanjut nonton video jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih halo semuanya pagi teman-teman selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo gimana kabarnya hari ini semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan oke kali ini saya berada di jalan Kaliurang Sleman tepatnya di kilometer kira-kira kilometer 9 teman-teman jadi saya jalan menuju utara nah kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual menuju ke jembatan gantung gear pasang yang ada di daerah klaten atau gear pasang suspension bridge ya nah lokasinya itu ada di klaten cuman saya mengambil jalur jalan Kaliurang terus nanti di daerah besi itu saya akan belok ke arah kanan atau ke arah timur terus sampai nanti menuju ke daerah klaten sampai tembus ke daerah klaten oke ikuti perjalanan saya ya Nah sebenarnya saya belum pernah ya ke daerah gero pasang itu nanti saya mengandalkan Google Map aja nah kira-kira untuk perjalanannya itu satu jam lebih sedikit kalau menurut Google Map cuman nanti kalau saya masih nyari-nyari jalurnya itu dia paling satu setengah jaman nah nggak papa terus ini untuk video kali ini mungkin eh untuk rutenya ya saya akan ngasih rute ke menuju ke gear pasang dari Jogja atau dari Sleman menuju ke gear pasangnya kemudian nanti akan saya lanjut ke video yang kedua yaitu reviewnya review lokasinya atau apa namanya eksplor eksplor lokasinya kebetulan untuk cuacanya lumayan cerah nih enggak ada enggak ada mendung Hai sekarang pukul setengah enam kira-kira Hai nah saat ini kira-kira sudah sampai di jalan kaliurang kilometer 12 teman-teman Hai jadi pas tikungan ini yang ada jembatannya Hai setelah itu maju sedikit nah nanti di situ ada pertigaan kita akan belok ke kanan Hai ya yang ada lampu merahnya itu teman-teman jadi ini namanya kalau tidak salah pertigaan jangkang kita akan belok ke kanan menuju ke arah kalasan daerah kalasan nah saat ini saya sedang berada di jalan besi jangkang teman-teman jadi saya akan jalan terus ke arah timur nanti sampai dengan tembus yang jalan cangkringan tembus ke jalan cangkringan eh nanti masih ke timur lagi pokoknya ini arahnya ke timur terus sampai nanti menuju ke kalasan di depan itu sudah nampak mataharinya sunrise keren banget teman-teman ketutupan pohon nanti kalau pas daerah terbuka begitu bagus banget kita sampai di daerah ngagli Sleman nah kalau ke arah kanan itu Kak nanti tembus ke jalan Solo jalan raya cangkringan kita ambil yang kanan karena mau menuju ke arah timur terus ya oke saya sekarang berada di jalan cangkringan teman-teman jalan cangkringan Sleman jadi saya masih menuju ke timur terus ini ya di sini belok ke kanan banyak truk-truk mulai banyak truk karena di sini jalur emang jalur material ya jalan cangkringan saat ini kita sampai di jalan korowlon teman-teman kita akan belok ke sini sebenarnya lewat sana tadi bisa cuman agak jauh yang belok kanan tadi eh yang lurus nah itu merapi ada di depan sana nah di sini ada perempatan ini adalah jalan cangkringan yang tadi teman-teman yang ke kanan dan ke kiri itu jalan cangkringan nah kita menyeberang lurus menuju ke arah perbatasan Jogja dengan Klaten ini daerah Bimo Marta nih teman-teman untuk jalanannya ini masih landai masih landai teman-teman disini ada beberapa sabudam ya sabudam entah ini aliran sungai apa ini oke teman-teman kita sudah sampai di batas wilayah ya nah di sini batas wilayah nah kita sudah masuk ke daerah Klaten nih jadi masuk ke kecamatan Manis Renggo di daerah Desa Leses kecamatan Manis Renggo jalanannya cor-coran seperti ini ya terus jalanan rusak mana ya nah ini pom bensinnya ya kita belok ke kiri nah kita akan naik terus oke teman-teman saat ini saya ada di jalan kerangan kebun alas langsung kita gas terus mudah-mudahan jalannya kayak gini terus ya saya paling suka kalau ada jalanan yang beton atau cor-coran kayak gini ya jalanannya sudah mulai rusak padahal masih beton jalanan beton disini itu banyak ini teman-teman eh industri pemecahan batu itu loh jadi split jadi batu gede dipecah jadi split-split kecil begitu itu stone crusher tadi lewat ada dua perusahaan tadi stone crusher nah itu di sebelah kiri itu tadi ada juga nah terus ini juga depo pasir ya teman-teman ternyata tadi saya salah jalur hehehe mengikuti jalan yang tadi terus yang apa namanya beton ternyata sekarang masuk ke jalan asmal saya sih enggak tahu ya ini jalan yang bener apa enggak cuman saya ngikutin aja ke arah utara terus dan sesuai dengan google map karena jalannya kok semakin mengecil hehehe 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 ya fix fix ini disasarkan google map nih teman-teman hehehe mudah-mudahan bisa ketemu jalan gede disini banyak sekali usaha usaha pempecahan batu emang jalan yang saya laluin ini mayoritas rusak ya karena ini sekarang saya berada di area tambang talun tambang desa talun jadi di kanan kiri itu banyak sekali perusahaan-perusahaan atau depo-depo pasir terus perusahaan-perusahaan pemecah batu begitu nah ini banyak juga truk-truk yang lewat sini oke kita masuk ke jalan aduh jalan yang dilewati oleh banyak truk jadi jalanannya lumayan rusak ini jalan apa ya ini saya cuma ngikut google map aja teman-teman jalannya lumayan parah sempat macet macet lagi wah jalannya parah banget teman-teman memang ini jalur pertambangan ya jadi kondisinya ya emang seperti ini motor saya sampai berkali-kali macet selamat menikmati selamat menikmati nah kita lewat di sabodam sebuah sabodam dan dibawahnya banyak aktivitas pertambangan selamat menikmati nah jalannya sudah mulai bagus nih oke kita lewat jalan kayak perkampungan yang dilewati oleh truk-truk material sehingga jalan kampungnya rusak aduh nah kita akan belok ke kiri oke teman-teman jalannya sudah banyak tanjakan masih lewat di perkampungan sejuruh sejuruh jalan ini jalan jalan memasuk jalan nah ini harusnya lewat sini teman-teman ini adalah jalan Deles Indah SMP Negeri 2 Kemalang nah kalau di jalan Deles Indah ini saya udah pernah lewat dulu tapi pas masih kuliah dan jalannya juga masih kalau dulu lumayan parah ya karena dilewatin jalannya belum aspal yang pertama yang kedua sudah dilewatin truk material Nah sekarang ini sudah aspal terus dilewatin truk material dan aspalnya itu sudah rusak juga jadi ya hampir samalah dengan kondisi dulu lubangnya ini loh dalam-dalam banget aduh kayaknya harus isi bensin dulu oke teman-teman eh keluar dari jalan Deles Indah kita masuk ke jalan jalan apa ini namanya ya Sumowono atau apa ya oke keluar dari jalan Deles Indah yang banyak sekali truk-trup pada ngebut lagi kita masuk ke jalan Surawono Kalilueh Kadilueh atau Kalilueh ya yang jalannya lumayan bagus tapi walaupun begitu tetap harus hati-hati teman-teman di jalan Deles Indah tadi wah truknya brutal-brutal sekali kalau pada kosong pas kosong enggak bawa muatan ngebut-ngebut tahu nah di perempatan II itu kita belok ke kiri nah disini kayak ada gapura masuk desa wisata Telogowatu naik terus teman-teman dusun sidomuluk Telogowatu oke jalanannya bagus dan di kanan kirinya sudah banyak tebing-tebing yang bagus nih bekas kayak pertambangan begitu teman-teman nah di depan itu sudah ada nampak Merapi Telogowatu gunung Merapinya gede banget keren cuman agak berkabut sih wooo 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 tanjakannya teman-teman buat enggak ini motor saya nah sepertinya itu Gapuranya ini sudah sampai di desa wisata Tegal Mulyo kayaknya itu Gapura Tegal Mulyo Tegal Mulyo Oh pemandangannya bagus banget teman-teman Emang tanjakannya Nah ini sudah kalau dilihat di Maps ini sudah mendekati mendekati lokasi gear pasang suspension bridge ini apa ini pintu masuk obyek wisata gear pasang oh disitu pintu masuknya ternyata oke kita ikutin saja jalan ini teman-teman mudah-mudahan benar sih saya juga belum pernah kesini oke Oh iya sini parkirnya dimana ya Selamat datang desa wisata Tegal Mulyo